Intro Um Swastiastu Apa kabar anak-anak Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pemberajaran PJKA hari ini Nah selamat pagi untuk kita semua Nah materi kita yang akan kita bahas untuk anak-anak kelas 5 itu tentang budaya hidup sehat Nah sebelum kita membahas materi ada pun tujuan pembelajaran daripada budaya hidup sehat Tujuan yang pertama Peserta didik dapat menjelaskan bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh Tujuan yang kedua Peserta didik dapat menjelaskan bahaya narkotika psikotropika dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh Tujuan yang ketiga Peserta didik dapat menyusun laporan mengenai bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh Tujuan keempat peserta didik dapat mensosialisakan gerakan anti narkotika sat adektif dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan tubuh Nah sebelum membahas materi seperti biasa ya mari kita berdoa dulu Jadi seperti biasa mari kita berdoa melalui kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar di dalam pelajaran ini anak-anak bisa memahami materi dan bisa menerapkan di lingkungan kalian masing-masing berdoa mulai berdoa selesai anak-anak pun pengertian hidup sehat hidup yang bebas dari semua masalah rohani seperti mental ataupun masalah jasmani seperti fisik dan hidup sehat juga dapat diartikan dengan seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikitpun Jadi hidup sehat menjadi sebuah hal yang penting yang harus dilakukan sehingga memiliki tubuh sehat dan bebas penyakit harus diawali dengan hidup sehat dan bersih Maka dari itu anak-anak mulai sekarang sudah saatnya kita untuk memulai hidup sehat Nah materi budaya hidup sehat akan membahas yang pertama ya yang A. tentang bahaya berokok bagi kesehatan yang B. bahaya minuman keras bagi kesehatan yang C. bahaya mengonsumsi narkotika psikotropika, asat adektif, dan obat berbahaya lainnya Nah yang akan kita bahas yang pertama tentang bahaya berokok bagi kesehatan Mengapa asat berokok berbahaya bagi kesehatan itu? Apa saja kanungan sat yang terdapat pada rokok? Nah baikkan anak perhatikan ya kita lanjut Ini daripada asap rokok berbahaya bagi kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan penyakit seperti jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronchitis, darah tinggi, gangguan kehamilan, dan janin Oleh karena itu, bila ada orang yang merokok hindarilah dan menjauhlah karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif Perokok aktif adalah seseorang yang menghisap rokok secara aktif sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok dan menghirupnya Perhatikan gambar ini ya ini adalah organ tubuh perokok yang aktif hindukan perokok jadi organ tubuhnya itu masih bersih sedangkan yang merokok itu menghintam berarti sudah banyak racun yang dia isap Nah bagaimana kalian masih berani kah dengan asap rokok atau berani kah kalian mencoba jadi bisa harapkan kalian menjauhi semua itu ya nah jadi karena di kehidupan kita contohnya ada orang tua keluarga ya ada yang merokok jadi kita bisa ingatkan tetapi karena biar tidak salah paham kalian saja yang bertindak untuk bisa menjauhi diri dari asap rokok ya jadi lindungi diri supaya tidak terjadi sakit ya bagi orang tua kalian yang merokok kalian bisa memberikan pengetahuan jadi anak-anak sambil penanya bermain atau bercanda dengan orang tua kalian berikan dia pengetahuan anak-anak cari gambar di google ini loh seperti inilah gambar seperti orang merokok ya jadi hindarilah asap rokok dan hindarilah merokok ya ya kita lanjut ya ada pun kandungan sat-sat yang ada dalam rokok nah inilah kandungannya ya jadi namanya tar berupa kotoran pekat yang dapat menyumbat paru-paru sistem pernafasan bisa terjadi kanker paru-paru dan bronchitis kronis atau batuk ya mungkin anak-anak sering mendengar bila orang perokok pasti dia sering batuk ya kenapa dia bisa batuk nah disana dia sudah menghisap yang namanya tar ya racun itu kotoran yang sangat pekat itu menyumbat paru-paru makanya perokok itu dia pasti batuk terus yang kedua ada nikotin nikotin adalah sat adiktif yang mengibatkan kecanduan dan bisa menyebabkan gangguan sarap dan peradaran darah juga mempercepat detak jantung kenapa seorang perokok selalu kecanduan inilah karena ada sat nikotin jadi sat adiktif yang mengakibatkan kecanduan makanya kalau seorang perokok itu pasti dia ketagihan atau kecanduan apakah bisa dia berhenti perokok? bisa ya kalau sudah niat yang belak dia ingin sehat pasti dia bisa lepas dari rokoknya terus ada sat karbon monoksida merupakan sat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh bisa menyebabkan jantung koroner dan mempercepat kerusakan paru-paru nah itu adalah ketiga sat-sat yang ada di dalam rokok yang menyebabkan tadi organ tubuh itu menghitam jadi sudah banyak racun-racun yang dihisap oleh seorang rokok nah makanya kenapa lebih beraya perokok pasif ya karena perokok pasif itu dia menghirup daripada asap ya asap si perokok itu sudah racun yang dihirup nah ini anak-anak coba perhatikan masalah yang muncul bagi pelajar perokok ya tidak dipugiri karena sulit juga ya seorang pelajar bisa saja dia sudah kecanduan rokok mungkin karena pergaulannya jadi keseharianya dia melihat orang tua saudaranya sebuah perokok bisa saja dia sudah ketergandu atau kecanduan rokok nah bagaimana bila seorang pelajar sudah kecanduan rokok bisa mengganggu prestasi belajar di sekolah jadi kalau sudah kecanduan dia sudah tidak konsentrasi belajar lagi perkembangan paru-paru sudah terganggu karena pelajar itu adalah masa pertumbuhannya jadi kalian dari tingkat SD SMP dan SMA itu adalah perkembangan kaliannya jadi kalau sudah dari kecil kalian terpapar asap rokok jadi sudah ada yang kecanduan rokok disinilah perkembangan sudah mulai terganggu lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh jika seorang seorang pokok bisa saja imun atau daya tahan tubuhnya itu mempengaruhi jadi kalau sudah sakit itu sulit untuk sembuhnya karena sudah banyak komplikasi yang terjadi di dalam organ tubuh contoh seperti paru-paru itu sudah menghitam bila dia sudah kecanduan rokok kecanduan saat memutuskan berhenti merokok maka gejala penarikan seperti depresi insomnia mudah marah dan masalah mentalnya dapat terdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya jadi anak-anak yang berokok itu pasti terlihat lebih tua dari usianya karena dia sudah menghisap racun jadi organ tubuhnya itu sudah rusak sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya seperti menemukan pelak pada gigi yang sering dilihat seorang perokok contohnya di bibir si bibirnya menghitam kalau di gigi biasanya seorang perokok giginya berwarna kuning itulah masalah yang muncul bagi pelajar yang sudah kecanduan rokok atau pelajar sebagai perokok nah maka dari itu hindarilah yang namanya merokok bagaimana caranya tentunya kalian harus menjauhkan diri dari rokok men-socialisikan laringan merokok membahaskan lingkungan sekolah di asap rokok membiasakan pola hidup sehat sehingga disiplin menggunakan waktu ruang dengan kegiatan positif bagaimana contoh kegiatan positif seperti contohnya bermainlah kalian dengan anak yang sebesar kalian dan bisa menjaga diri jadi orang yang selesai kalian juga banyak kegiatan positif yang dilakukan jadi berkata pilih teman yang lebih banyak mempunyai kegiatan positif untuk kegiatan positif jadi kalian bisa mempunyai kegiatan yang dapat menghasilkan makna untuk diri sendiri seperti kalian mengikuti berolahraga latihan bila diri contohnya fungsi aslimat itu sudah termasuk dalam kegiatan positif karena bisa menghasilkan prestasi baik anak-anak tadi sudah dibahas tentang bahaya rokok selanjutnya tentang bahaya minuman keras bagi kesehatan minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif bila seseorang mengonsumsi minuman keras fungsi tubuh dan perilaku akan terganggu mengapa yuk simak berikut ini ya kandungan sat yang ada dalam minuman keras minuman keras atau miras minuman beralkohol mengandung etanol etanol merupakan bahan yang dapat menyebabkan menurunkan kesadaran itu adalah kandungan yang ada di dalam miras minuman keras bahaya minuman keras yang minum bila minum minuman keras bahayanya seperti ini dapat menimbulkan ketagihan dapat merusak fungsi organ tubuh hati dapat menyebabkan gangguan mental dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk biasanya anak-anak pasti melihat atau pernah melihat orang yang mabuk orang yang mabuk itu sudah dipengaruhi dari kandungan alkohol yang mengandung etanol itu adalah kalau dia minum minuman keras terlalu banyak jadi bisa menghilangkan kesadaran bisa mabuk bicaranya pun ngacu berdasarkan hasil penelitian miras juga dapat menyebabkan seperti ini bisa pendarahan pada tenggorokan terganggu sistem penapasan dan bisa menyebabkan penyakit lainnya bagaimana cara menghindari minuman keras atau miras anak-anak jadi miras atau minuman keras itu sangat berbahaya juga bagi tubuh cara menghindarinya jadi katakan tidak pada miras hindari bergaul dengan peminum miras tanamkan dalam hati miras berbahaya bagi kesadaran tubuh dan gunakan waktu untuk kegiatan positif yang seperti yang misalnya terangkan tadi untuk kegiatan positif kalian bisa mengikuti kegiatan seperti bela diri kalau tidak pencasilat kegiatan bela diri yang lain pun boleh atau kegiatan positif olahraga yang lain pun boleh nah bila kalian mempunyai teman atau keluarga yang seorang peminum atau pemabuk jadi jadi kalian bukannya harus seketikan tapi kalian tidak membuat mereka tersembung jadi kalian menghindarlah dengan halus jadi ketikan tidak ada miras jadi pilihlah cara berteman kalau memang temannya itu dia ada di lingkungan peminum kalian bisa memberikan dia pacuan bagaimana cara menghindar dari orang-orang peminum atau pemabuk nah disini adalah jenis-jenis mirasnya nah disini misalnya berikan contoh itu ada seperti bir ya anggur terus ada minuman-minuman yang merek seperti apa ya luar negeri ya nah kalau minuman bir pasti anak-anak sering melihatnya ya tapi kenapa kok masih banyak orang yang minum bir padahal minuman bir itu mengakibatkan kerusakan pada orang bisa menyebabkan sakit nah bila dikonsumsi terlalu banyak ya dan setiap hari itu bisa menyebabkan sakit ya dan anggur contoh minuman anggur itu juga bisa dipakai obat ya seperti orang tua yang zaman dulu anggur katanya bisa menghangatkan tubuh tapi kalau dikonsumsi setiap hari itu juga tidak baik nah contoh lagi jenis-jenis minuman seperti arak ya arak juga kalau dikonsumsi berlebih dia akan mengakibatkan penyakit tetapi arak juga kalau dikonsumsi sesuai dengan anjuran tidak terlalu banyak dia bisa menghangatkan tubuh nah itulah jenis-jenis miras ya ini yang anak-anak bisa tambahkan lagi untuk belajar lihat di internet boleh bisa diperjelas seperti apakah miras itu bahaya mengonsumsi narkotika psikotropika seadiktif dan obat terlarang nah istilah narkoba merujuk pada narkotika psikotropika dan bahan berbahaya lainnya narkoba adalah menjadi candu bagi banyak orang mulai anak-anak hingga dewasa nah pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh bersama nah maka dari itu narkoba harus diperangi karena dapat mengajarkan generasi penerus bangsa ada pun bahaya daripada narkotika jadi narkotika adalah sat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran seperti contohnya bius ya mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan ada narkotika yang berasal dari tanaman ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis atau buatan maupun semi sintetis nah sebenarnya narkotika juga digunakan di dunia kedokteran seperti obat bius nah sayangnya disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat nah ada pun pengelompokan narkotika di dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 nah disini dibagi menjadi tiga ada golongan satu golongan dua dan golongan tiga pada golongan satu kegunaannya pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan jadi contohnya seperti heroin kokain dan ganja pada golongan dua pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan nah contohnya disini seperti morfin golongan tiga untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan nah contohnya dalam obat itu namanya kode ini dari pengelompokan narkotika apa saja bahaya narkotika nah disini misrina berikan kalian melihat gambar disana ada efek ganja jadi ganja itu termasuk tadi pada golongan satu termasuk narkotika golongan satu jadi bisa mengurangi daya ingat berkurang keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk kehilangan kendali dan keseimbangan kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik gelisah ketakutan halusinasi apatis dan depresi nah perubahan emosi atau perasaan secara mencolok nah itu adalah efek daripada ganja ya jadi bila ada orang yang memakai ganja itulah efeknya itu ada contoh bagaimana bentuk ganja ganja itu berasal dari tumbuhan kalau di Indonesia ganja itu banyak tumbuh di Aceh jadi di Aceh itu banyak tumbuh ganja jadi ada orang yang menanam tapi sudah di banyak yang sudah dipolisikan karena daun ganja atau tumbuhan ganja adalah merupakan tanaman yang terlarang ya nah di sampingnya itu tentang efek heroin heroin juga termasuk narkotika golongan satu heroin infeksi pada selaput dan katuk jantung badan jadi kurus pucat dan kurang isi itu bagi orang yang kecanduan ya komplikasi paru-paru sakau impotensi keguguran spontan penggunaan jarum suntik dapat ketular virus hepatitis BC dan HIV atau AID radang kulit dan jaringan biasanya si pengguna heroin ini dia menggunakan jarum suntik nah terus di sampingnya itu ada jenis kokain jadi dia seperti tepung itu kokain nah disitu temis kasih foto tentang foto perempuan itu tahun 2001 dia mukanya berbeda di tahun 2008 karena dia sebagai pengguna kokain efek-efek bagi pengguna morfin efek kerja dari morfin relatif selektif yang ini tidak begitu mempengaruhi unsur sensor lain yaitu rasa rabah rasa getar atau vibrasi penglihatan pengenaran bahkan persepsi nyeri pun tidak selalu hilang setelah pemberian morfin dosis terapi efek analiasi morfin timbul berdasarkan tiga mekanisme morfin meninggalkan ambang langsang nyeri morfin dapat emosi morfin memudahkan tidur dan pada waktu tidur ambang langsang nyeri meningkat terus yang terakhir ada kodein itu pada golongan tiga jadi dia biasanya banyak kandungannya di dalam obat-obatan jadi menggunakan ini tetap harus dengan resep dokter karena di dalam obat-obatan ada jenis narkotika yang dipakai jadi kalau menggunakan sesuai dengan anjuran dokter tidak berbahaya bahaya psikotropika tadi tentang narkotika sekarang tentang bahaya psikotropika apa perbedaan narkotika dan psikotropika jadi berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika digolongkan sebagai berikut nah pada golongan satu jadi sifat kecanduannya itu sangat kuat contohnya ada jenisnya ekstasi ampetemin terus golongan dua itu sifat kecanduannya kuat jenisnya ada sabu-sabu dan sintetis golongan tiga itu sifat kecanduannya sedang jadi contohnya amorbabital dan golongan empat sifat kecanduannya ringat contohnya sepam dalam ilmu pengelolaan psikotropika dikelompokkan menjadi tiga yaitu depresan merupakan penekan sarap atau penenang obat tidur terus stimulan merupakan perangsang sarap pusat atau antitidur sedangkan yang ketiga halusinogen merupakan menimbulkan halusinasi seperti berhayal yang tingkat menghayalnya seperti akan menjadi suatu kenyataan nah itu psikotropika itu dikelompokkan menjadi tiga depresan stimulan dan halusinogen nah di modul itu sudah lebih banyak dijelaskan disini misrina dipersingkat jadi apa saja kelompok daripada psikotropika jadi anak-anak silahkan baca lagi ya di modul apa saja gunaan daripada depresan jadi dia obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang kalau stimulan obat jenis ini jika diminum menandakan rasa gembira jadi menghilangkan rasa marah jadi untuk obat perangsang sarap pusat jadi sebagai penenang juga halusinogen menimbulkan halusinasi yang tadi misbilah jadi antara lain aktivitas meningkat banyak bicara atau tertawa mudah marah merasa senang kehilangan kesalahan terhadap realitas dan merasakan mual itu halusinogen jenis-jenis terhadap seradiktif seradiktif menyebabkan menurun atau merubahnya kesadaran sampai menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan contohnya disini ada jenis-jenis seradiktif sedativa hipnotica itu adalah jenis obat penenang terus ada kona bionage menghilangkan rasa tegang terus ada narkotis analgesik menghilang rasa nyeri nah dari jenis-jenis adiktif itu jadi kegunaannya itu dalam dunia kedokteran itu sesuai dengan anjurannya ya jadi dia menggunakan resep yang benar ada pun gejala-gejalanya ya jadi anak-anak silahkan buka modulnya dibaca lebih banyak disini mesti memberikan rangkuman yang singkat jadi anak-anak tolong dibaca ya dan yang terakhir bagaimana cara menanggulangi napsa nah disini cara menanggulannya yang jelas ada pencegahan atau prevensi pembinaan promosi penindakan represi pengobatan kurasi dan yang terakhir pemulihan rehabilitasi nah rehabilitasi itu yang terakhir yang diselaskan adalah bila mana seseorang itu sudah ketergantungan ya jadi dia pengguna ya itu harus direhat untuk memulihkan nah cara-cara penanggulan itu silakan anak-anak cari lagi di modul anak-anak baca dan anak-anak bisa materi ini dibaca lagi di internet ya jadi apa sih jelasnya bagaimana sih jenis-jenis narkoba itu nah itu cara penanggulannya nah demikian materi budaya hidup sehat seperti bahaya rokok bahaya miras bahaya narkoba nah semoga anak-anak terjauhkan dari semua itu ya dan tetaplah lakukan kegiatan positif nah untuk tugas anak-anak silakan buatlah clipping dari ketiga materi disebut dengan tema katakan tidak pada rokok miras dan narkoba nah itulah materi kali ini mari kita tutup dengan doa mari kita tutup dengan doa berdoa berkaitan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai dan akhir kata tetap jaga kesehatan ya Om Santi 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 Om berdoa mulai berdoa mulai Terima kasih telah menonton!